Pemirsa Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaihu melaksanakan kunjungan kerja di Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Syaihu mengunjungi beberapa UMKM di kota Jambi, serta mengapresiasi program pemberdayaan UMKM Jambi. Rabu 29 Oktober 2021, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaihu melaksanakan kunjungan kerja di Jambi. Dalam masa kunjungan tersebut, Ahmad Syaihu mengunjungi beberapa UMKM yang mana merupakan binaan DPW Partai PKS Jambi. Ahmad Syaihu mengunjungi beberapa UMKM di antaranya Pempe Izzatijannah, Payek Ilham, dan Rumah Madu Hutan Jambi. Terlihat dalam kunjungan tersebut, Presiden PKS Ahmad Syaihu berbincang bersama para perintis UMKM tentang usaha mereka. Ahmad Syaihu sangat mengapresiasi program pemberdayaan di Jambi, di mana beberapa UMKM di Jambi dalam pemasaran sudah mencapai kancah internasional. Dirinya mengajak para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia untuk mengejar sektor real, serta terus berusaha meningkatkan kualitas. Yang mana setiap UMKM mempunyai kreativitas masing-masing, seperti UMKM di Jambi yang mempunyai kreativitas dalam usahanya hingga mencapai kancah internasional. Wah, hari-hari ini memang harus kita mengejar sektor real, di mana di suasana pandemi ini banyak sektor real yang terdampak. Oleh karena itu, kenapa kemudian pada hari ini saya mengunjungi UMKM di Jambi, harapannya adalah teman-teman di Jambi dan mungkin ini juga untuk pelajaran bagi sahabat-sahabat yang di Indonesia, agar terus memasuk kreativitas kita. Ternyata dari 3 UMKM yang saya datangi, masing-masing punya kreativitas yang tinggi. Waktunya kita terus berusaha meningkatkan kualitas dan kita terus melakukan scale-up usaha kita. Sehingga jangan ragu-ragu kalau kita yakin dengan kita berhasil meng-scale-up usaha, kita meningkatkan kualitas, insya Allah pasar-pasar di berbagai negara pun akan siap menampung apa yang dihasilkan. Ini bukti bahwa madu CLB ini bisa diekspor ke Singapura dan Malaysia. Sementara itu, Heru Kustanto, Ketua DPW PKS Jambi, mengapresiasi setiap UMKM yang dikunjungi. Ia menjelaskan tentang kelebihan dan kualitas setiap UMKM tersebut, dan UMKM ini sangat berperan dalam perekonomian di Jambi. Mudah-mudahan para UMKM yang ada di Jambi bisa terus meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas, serta kreativitas untuk bisa terus berjaya dan berkembang, lebih khusus di Provinsi Jambi.